Jadi tragedi, ratusan nyawa remania hilang begitu saja dalam sebuah perpandingan sepak bola. Ada orang tua yang berduka, ada anak yang merana, dan mereka yang kehilangan sanak saudara. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini kita mencari solusi, bukan hanya berdalih, apalagi saling menyalahkan dan menuding sana-sini. Pemirsa, inilah The Prime Show. Dan pemirsa untuk membahasnya, sudah hadir bersama kami di studio ada Mas Akmal Marhali, anggota tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Halo, selamat malam. Di sambungan Zoom kita sudah juga terhubung bersama Aremania dan juga Aremanita. Ada Mas Nawi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam satu jiwa, salam kepaksaan Indonesia. Ada juga Mbak Angel, halo, selamat malam. Dan juga kita sudah terhubung bersama Pak Saiful Huda, anggota Komisi 10 DPR RI. Dan nanti kita akan berbincang lebih lanjut bersama beliau. Dan pemirsa untuk kesempatan yang imbang, kita sudah juga mengundang beberapa pihak yang seharusnya hari ini konfirmasi untuk datang, yaitu PT LIB dengan dirutnya langsung. Ada giat lain yang dijalankan ya. Dan juga kita nanti akan mencoba menghubungi pihak PSSI yang informasinya juga akan bergabung sesaat lagi. Saya pertama ingin berbincang terlebih dahulu dengan Aremania dan juga Aremanita. Mas Nawi dan B. Angel saya mengusupkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Aremania, sporter Arema di Kanjuruhan kemarin. Tim pencari fakta memang, namun kita harus didatang lebih dahulu, Pak Pirsa. Tetap lapis sama kami di The Prime Show. Ya, Pak Pirsa, Stadion Kanjuruhan berlokasi di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita bisa lihat ini visualnya. Sekarang kembali hingga detik ini, kami terus mencoba untuk menghubungi pihak penyelenggara, LIB dan juga PSSI. Namun, tidak ada respon. Meskipun tadi sebelum acara ini dimulai, LIB sudah konfirmasi untuk hadir di tengah-tengah kita. Karena waktu yang terbatas, saya akan meminta closing statement terakhir dari Mas Nawi. Mas Nawi, tadi pertanyaan saya yang menggantung apa hal-hal yang membuat Anda kecewa, yang membuat sporter Arema kecewa terkait kejadian kemarin. Kalian sudah berkabunan berbicara bersama kami, selamat malam, salam sehat selalu. Pemirsa tragedi Kanjuruhan bukan kali pertama terjadi di Ibu Pertiwi. Kematian ratusan supporter Arema bukanlah sekedar deretan angkata bermakna. Pengusutan tragedi ini menjadi suatu keharusan. Mereka yang bersalah harus dibawa ke meja peradilan, agar yang muram tidak terus terulang di masa mendatang. Memaafkan bukan berarti melupakan. Salam satu jiwa. Saya Abdul Yabutri pamit, selamat malam. Terima kasih telah menonton!